hai oke cuy balik lagi sama gua Gani sekarang gue lagi pengen main the sims ya jadi untuk rakitan atau show setup mungkin di next video aja ya indek record belum kita harus memastikan oke udah nah kemarin gua udah bikin prolognya sekarang gua akan tunjukin ke keluarga besar warganing merah dulu ya Oh sebenarnya ada rakitan tapi masih proses editing mungkin besok atau lusa sekarang kita main ke rumah yang paling besar dulu awal murah ceritanya pengorban gua bisa jadi loading loading kalian ada yang main the sims 4 nih suara fan laptopnya sudah mulai seperti pesawat eh lama sekali lama sekali lu denger gak suara fan laptopnya buset gitu banget ya oke ini dia sudah sampai di rumah jadi ini adalah Gani baju merah aduh kok kasih itu sih outfitnya gimana sih outfit change nah bajunya tuh merah semua ini ada yang sakit nih kursi gua nih satu nih ini gua umurnya dulu aja jangan elder loh jadi biar kayak agak mati jadi ini di pick up dan dibawa ke dalam kotel ya porsit oke iya sebelum itu gua akan jelajahin dulu rumahnya jadi ini adalah rumah Gani baju merah Gani dan Vanessa rumahnya bener-bener gede banget bisa lihat sendiri oke di bagian sini ada kuburan di bagian sini ada maze gitu lah kayak lu kalau mau masuk rumah ya lewat sini tapi orang-orang nggak lewat sini karena mereka udah kesel jadi gua bikin pintu di belakang jadi gua bikin pintu di belakang biar masuknya lebih gampang ini pembantu kalau nggak salah ya nggak sih wih oh iya made nah isi rumahnya disini ada labangan basket ada aquarium banyak banget udah ada ikan-ikannya juga ada buat jet ski ah pokoknya jet ski sih apaan sih anjir ini yang sepatu ice-ice itu lah apa sih namanya anjir ice catting ini ada panjat tebing ada kolam berenang ada api unggun juga di luar yang nggak penting juga buat apa mungkin abis berenang bisa menghangatkan ini area karoke ini untuk debat misalkan ada syuting atau apa ini arena permainan kucing tuh langsung dimainin oke kita ke rumahnya dulu eh jangan deh disini belum ini pohon cocok tanam dan ini biliar sama tempat ini kita bisa hire staff buat orang ngamen di belakang ada warnet oke ini warnet di belakang banyak jadi bebas kita masuk ke lantai pertama ini adalah pintu masuk nof ke sebelah kiri ada mending dong dan kalau keluar langsung ke biliar ini ada pajangan batu bla 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 ini rumah ini awalnya emang udah kayak gini cuma gue renov dalamnya aja jadi bentukan rumahnya gue nggak ubah sini ada kamar mandi tema jadul kamar ini ada kamar ada kasur bayi juga ini buat zumba ini dapur standar pada umumnya kita naik ke lantai 2 nah ini ada kasur ada kamar mandi punya gani dan vanessa di luar ada buat lukis sama yoga ini buat fidget ini ada komputer lagi disini gue udah bilang gani sama vanessa itu dokter juga karena janessa dokter jadi ini kucingnya harus segera diobatin oke keluar dikit ada catur sumpah ini van laptopnya berisik banget ini ada tempat buat robot ya perkakas perkakas ini juga buat pijet ini perkalian arena permainan anak sama ini ruang tersembunyi ini buat main pingpong dan udah di lantai atas udah nggak ada apa-apa lagi jadi rumah ini 2 lantai nah kok ini kagak ada genteng ya bodo amat dah tapi tunggu oh ada nih tapi yang lebih penting rumah ini tuh sebenarnya sangat luas ya dari sini ada tangga ke bawah ada ruang bawah tanah dan ruang bawah ini tunggu gue obatin dulu nih anggung oke sel teman gue cukup jadi di ruang bawah tanah ini sebenarnya arena penginapan dan arena bermain oke ini diobatin dulu ah ya tobatin kan udah ini udah treatment gue oke lah ini juga tanah buat lu yang punya PC atau laptop istilahnya menengah kentang ini sebenarnya game kentang tapi kalau lu sudah sadar diri dengan laptop atau PC lu jangan sekali-sekali buat rumah gede kayak gini apalagi isi orang rumahnya itu banyak karena itu bahkan ngelag gue aja kadang ngelag oke balik lagi ke lantai bawah jadi di lantai bawah ini sebenarnya arena bermain dan camping nah ini gue kasih tau ini Vanessa dan ini adalah Janessa nih kebetulan lewat nih ini adalah anaknya yang nikah sama si Gani baju kuning oke ke bawah ya nah kalau lu main di rumah yang besar atau karakternya banyak kadang mereka suka diem aja gitu itu kayak Igor ngapain kadang suka gitu suka bugsnya kayak gitu oke nah ini adalah lantai bawahnya lihat gede banget kan arena bermain jadi ini adalah perpustakaan sebenarnya gede dan lu kalau mau ke WC tinggal di sini dilihatin gak apa-apa ini treadmill ini yoga ini buat fitness ini buat tinju-tinjuan ini buat main game biasanya orang-orang sering ke bawah sampai ke bawah sepeda ke bawah juga ini buat camping ini ada bola sama DJ kita bisa sewa ini ada dingdong lagi sama buat nonton bioskop ini buat baca buku sebelah sini main pingpong sama ya sauna-sauna gitu lah ini kolam berenang ya di bagian atas kan kolam berenang ini bagian bawah jadi di bawah lu bisa lihat siap yang berenang dan ini tempat tidur dan ini tempat tidur udah sih oh iya ini ada WC lagi dan disini biasanya gua tuh selalu pake mod agar semua orang tidak pernah lapar tidak pernah ngantuk pake MC comment tapi kadang-kadang aja oh jadi penuh lagi jadi gak perlu makan gak perlu minum bla 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 nah sekarang gua tuh sebenernya rada kesel sama pintu ini ini pengen gua jelegerin dulu tuh kan dia lewatnya ke bawah sini pocah jadi pintu ini kayak kayak gak guna ih si itu yang hilang oh jadi kotak posnya hilang ya mungkin ada pagarnya kali oke nah ini tuh gua pengen gini aja gini aja dan ini gak perlu adanya tuh kan jadi suka ngebug nah biar orang-orang masuknya tetep lewat depan dan sekarang gua mau dinfit ini masih sore kan tuh kadang tuh suka ngebug tau gak kayak ini kan rumahnya saking gede jadi suka nge-lag gitu kadang gua udah jarang sih main yang disini kalo main yang di rumah yang ini cuma di PC aja ini gua main di laptop ternyata rada ngap-ngapan ya kita bakar uang dulu tuh dia tuh kayak lama gitu responnya oke ini siapa anjar paji oh ini lagi musim dingin jadi dia pakai baju dingin kenapa orangnya hitam ya gua kan perasaan bikinnya merah semua deh oke sekarang gua mau invite jadi semua orang akan gua taruh disini ini ya jadi gua ada dua karakter bikin karakternya perci sama si ini tapi gua lupa naruh dia dirumah yang mana karena waktu itu pas gua belum pakai mod jadi ini versi muda gua bikin baru dan ini adalah versi yang tua nah semenjak si Janessa nikah sama Gani yang kuning ini jadi muda sekarang gua kadang bedainya gimana dia ada dirumah anak yang jelas beda pulau setau gue nah ini kayak ini purnama ini tuh Jeffrey ini tuh anaknya tuh eh tadi udah belum mereka ya udah ya oh yang purnama-purnama itu anaknya dari sini tadi yang mana sih gua kadang lupa anjir nah ini kan udah tua nih nanti gua bakal bikin dia muda lagi kasihan ya mati nanti udah gitu doang temennya woi sini woi jadi nanti semua akan gua suruh masuk ini diunlock dulu nih tuh eh eh unlock kok ini nggak di-lock oh pantesan dia masuk lewat belakang jadi selama ini gua kunci pintu depannya oke ini tuh si si Ganesa ini mirip Vanessa dia suka olahraga namanya ibu dan anak olahraga mulu anjir rajin banget bu gua mau invite Gany sama ini ini aja mana sih Gany sama ini ih kok temennya sedikit oh mungkin karena gua udah lama gak main ini jadi tidak bergaul mereka tuh kan tuh kayak nenek-nenek semuanya gua gak ngerti kenapa gua masih bertahanin si bagi ini sih kalau gak salah itu dia dari kecil gua besarin oh orang tuh jadi masuk oh ini Gany nih nah ini Gany kuning anjir ada Lope nya juga dong diselingkuhin juga tuh jadi mereka harus masuk lewat sini muter oh ada lari-larian dong ayo temen-temen lari ayo 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 nah ini yang mati bisa gua hidupin tuh sim command sim command maintenance revive oke nah kan jadi hidup lagi sim command wih wih kok ngebug sim command anjir lama dong dia set-age yang ada oh jadi muda lagi udah lu main gitar kesana udah gua hidupin makasih oh dia baru nyampe capek udah capek woi oh ayo 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 ini juga udah tua nih DJ anjir headlinernya sim command kenapa yang tua-tua sih nah eh mana tadi eh ilang ilang dong dan Tadi kan udah ketemu Vanessa jadi dia inilah yang bikin si Gani ini dengan Vanessa jadi awet muda Weh ini di luar dingin Pake baju Inilah Oh gue bikin sama-sama abu-abu Hitam jadi kalo lagi dingin Pake jaket Oh Jangan disitu dingin bu Ini aja Nah orang-orang biar pada masuk dulu Nanti kalo udah masuk semua Baru gue gembok Bahkan gue kasih masuk Masih ada lagi gak sih yang dateng Jadi kadang Lu taro kayak Lu masuk aja ke rumah gue Lu bisa boleh ngapain aja Tapi lu gak boleh pulang Ini masih ada yang mau dateng lagi gak nih Mau gue gembok nih Lah ini Janessa Woi Yah jauh lagi Jadi mereka keluarga artis Jadi jalannya kayak Sorry ya Oh kan Mantep Oh lagi sedih Oh ini masih ada yang lari-lari Di sini Eh Vanessa mau kemana Eh lu mau kemana Eh lu mau kemana Anjir ini kagak ada tas Demi Alec kagak jelas Ayo dong masuk Buruan Oh mereka pada kebawah kan Coba demi apapun kalian jelas Demi apapun kalian jelas Lah 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 Ini gue gemuk Anjir Kagak bisa gue kunci Alap pulang dia Anjir telat Lock door For everyone Enggak ini enggak Saya tidak akan biarkan anda keluar Mampus lu Bengong Bengong lu Bingung kan Ih keluar dong Ya ini gamenya mungkin berat Karena rumahnya sangat besar Jadi sambil recording dia Tidak Kuat Oh dia mau kau Ah si kampret Nungguin di sini Ah dia mau ketemu anaknya Anda melanggar tugas dari saya Alah Goodbye Oh kangen Weh anakku apa kabar Udah udah goodbye Lo gak bisa masukkan Lo sekarang udah keluar Gak bisa masuk Lo Usahin gue Anjir Mana sih anjir rumahnya Untung bisa teleport Teleport Jadi pintu udah gue gembok Gak ada yang bisa masuk lagi Karena kok bisa masuk Ini udah Udah gue unlock Udah lock door For everyone Anda Masuk Anda sudah saya beri kehidupan Oh gak nih Tadi yang Tamu Weh Eh menghilang Kan tadi gue suruh teleport Weh Jadi semua orang Pasti sekarang Lagi ada di bawah Tuh kan Main game semua Main game dan bengong Uh marah-marah Udah dong Tamunya disambut Ini anda Udah saya bayar Tolong dong Wih Anda sudah saya bayar Udah lama Nih gue Ini babu gue nih Larinya cepet Kalo gue suruh kesini Vampire Run Udah 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 mainnya Udah 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 Ya dia ngebug Udah Udah Praktis Jangan praktis dong Ini kita Kasih Skill Skill Gue kan pembantu Gue kemarin lupa Gimana caranya Logging comment Bukan Jadi gue bisa Nambahin skill Saya Lupa Udah lah Udah lo Praktis aja Oke Mungkin nanti Akan gue mainin Di rumah yang Satunya Yang lebih kecil Di rumah Si Gani Yang ini Karena ini udah ngebug Gamenya Lo liat Semua orang Dia bodoh Kayak Gue ngapain Ini juga Dia Ini apa Ameh-ameh dia Oke Mungkin karena Dia tidak kuat Di next episode Gue akan Main ke rumah Yang kecil Biar tidak Seberat Ini mungkin Karena rumahnya Terlalu Bar Bar Dan gue Main ini Di 1080p Hike Juga Tapi Kita buka dulu Pintunya deh Oke Kasian Biar orang Orang udah pada Mau balik Jadi mereka tuh Main ke rumah Gue Cuma Sampai depan gerbang Habis depan gerbang Waktunya udah habis Udah pengen pulang Udah capek Dulu kan Oh no 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 Thanks Are you doing No Ya sok Sana pulang Pulang Oh Dia usah Disuruh pada Pulang Baru pada Bisa Oh iya Pulang Semua Wih Ini rumah Orang tua Lu Jadi Gini nih Emang Jahat juga Jadi karena Si Gany Udah muda Jadi dia bikin Anakan Banyak Dan anaknya Kalau udah umur Yang adult Semua kayak gini Udah diusir Teri rumah Tapi mereka Dibikin dalam keadaan Perkenal Jadi mereka bisa Nyari duit sendiri Nah Gue inget nih Kenapa Beggy ini Ada di rumah Karena Beggy ini Abis Janessa Itu Pada saat Si Gany Dan Vanessa Yang ini tua Dia ngelahirin Anak namanya Beggy Ini dan ini Dirawat Dari kecil Nah Kalau yang lain Itu rata-rata Kagak Dirawat Jadi Hamil Dibuat hamil Dibuat langsung Ngelahirin Tiga Anak Jadi hamil Tiga Abis itu Anaknya langsung Dewasa Ini ada sepan Siapa Hidupin dulu Eh Maintenen dulu Revive Masih terbang Gue Wih Lu udah jadi Lu udah jadi manusia Sim comment Side edge Yang adult Jadi Misalkan Gue tuh bisa bikin Kayak cowok aja Bisa gue suruh Jadi hamil Anjir Gue langsung Lahirin Langsung gue Mot Dia jadi gede Jadi langsung Gue usir Gak tau Apa yang ada Di pikiran gue Saat itu Untuk Melahirin Anak-anak Seperti itu Oh dia sedih Kok gue hidup lagi Wih Udah marah 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 Anjir Pulangnya Jauh Ayo 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 Oke Ini siapa Wih Mira Kok adult Jangan Jangan sampai Adult Set Yang adult Tidak ada Tuh Kok ilang ya Ini setiap yang gue Ingin disini Gila Gila Kalo lo main The sim Pasti Lo tau Britannico Jadi ini artis Muncul namanya Gak muncul Ini artis Emang bawaan Sombong Gue Rumahnya itu Di mana Di daerah pinggiran Gitu Tapi rumahnya Gede banget Masih gede Yang gini Nah ini buat Lagi latihan Nah mungkin Karena keturunan Orang tuanya Suka olahraga Jadi dia olahraga Ini emaknya Main game Ini padahal Gue udah bikin Bioskop Disini Disini Juga ada Bisa olahraga Yang di olahraga Disini Gue demen Kalo ngeliatin Mereka Work out Duh boba Cepet 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 Bingung Dia bingung Aduh Jalannya Putri Lama banget Artis Sombong banget Jalannya kayak gitu Nah Ayo Zumba Kalangan TV Wih Mantap Tapi Merem Bapaknya Kita liat Wih Istri Lu Lagi Ngapain Ini Ngapain Cuci tangan So Higienis Gak ada Corona Di sims Lihat Istri Lu Mantap Ketanya Work out Juga Juga Mampus Gue matiin Lo Oke Dia udah Hunger Marah 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 TV Dimatiin Oke 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 Paling Udah Dulu ya Di rumah yang ini Karena Rada ngebugs Gue rada ngeri juga Ntar takutnya Kenapa-napa Karena Gue juga udah jarang main di rumah Yang ini Paling Gue akan Mainin di rumah Yang Kecil Atau gak Mungkin langsung ke Restorannya deh Biar kalian tau Di next episode ya Oke Thank you Teman-teman